salam purasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang dikotomi apa itu dikotomi tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi mungkin saudara semua jarang mendengar istilah dikotomi dikotomi adalah sebuah ungkapan yang artinya adalah pemisahan pemisahan tugas dan wilayah salah satu bentuk yang kita kenal dengan istilah dikotomi adalah kalau masalah agama ya urusannya agama kalau masalah politik ya urusannya para politikus nah bentuk pemisahan itu namanya dikotomi yaitu pemisahan nah ini istilah tersebut populer akhir-akhir ini ketika orang berada dalam suatu sistem yang berdinamakan republik tapi kalau kita mengacu kepada sejarah di masa lampau apa bener terjadi pemisahan antara politik dan spiritual apa memang harus dipisahkan coba kita perhatikan kalau untuk berpolitik ini banyak orang yang pintar tapi soal spiritual itu lebih kepada kejujuran jadi di Indonesia ini banyak orang pintar kita tidak kekurangan orang pintar tapi kita kekurangan orang-orang jujur ini terjadi karena apa sih karena terjadi pemisahan antara politik dan spiritual dan kejujuran dan budi spiritual itu ya bahasa nisya budi budi pekerti bukan agama sih tapi lebih kepada budaya karena budaya terdiri dari tiga kosa kata yaitu budi Dharma dan budaya nah kalau kita kembali kepada sejarah leluhur bangsa kita bahkan terjadinya negara kertagama dan persatuan antara Hindu dan Buddha itu kan karena terjadinya perang antara pemangku negara pemangku negara ini disebutnya kesatria ketika para kesatria berperang karena kekuasaan dan keserakahan ingin menguasai wilayah disitulah para Brahmana yang memiliki budi yang memiliki jalur spiritual pada akhirnya turun tangan menjadi kesatria dan melerai peperangan dengan puncaknya yaitu pada akhirnya empu Tantular menikahi putri dari kerajaan Buddha akhirnya terjadilah akulturasi sehingga lahirlah siwa Buddha ini pada zaman kerajaan kertagama artinya berarti Brahmana bisa turun menjadi kesatria tapi kalau kesatria belum tentu bisa jadi Brahmana tapi akhir-akhir ini pada sistem Republik terjadi pemisahan bahwa Brahmana yaudah Brahmana tugasnya tentang budi Brahmana tugasnya tentang jalan Dharma kepada Tuhan sedangkan negara dan pengaturan negara biar diurus oleh kesatria kesannya mungkin selewat dianggap benar tapi sebenarnya itu sedikit menyesatkan karena yang namanya kepentingan spiritual kepentingan budi atau jalan laku Dharma selama kita masih di dunia ya tetap saja kita terhubung dengan keduniaan ibaratnya tentang dunia dan akhirat bahkan dalam penafsiran kan otomatis yang diikuti oleh umat Islam di zaman sekarang juga bukan mengikuti Nabi Muhammad tapi mengikuti penafsiran penafsiran dunia akhirat pun menjadi sesuatu yang dikotomi seolah-olah terpisah antara dunia dan akhirat padahal dunia itu adalah sesuatu di luar diri kita seperti kerja kedudukan kecerdasan itu adalah dunia tapi ya pikiran mindset itu kan dunia nah sedangkan akhirat adalah apa yang ada di dalam ketika kita Dharma berserah diri itu akhirat hanya saja dengan politik seolah-olah dunia dan akhirat itu adalah suatu yang terpisah dikotomi bahkan tidak sedikit orang kalau mengejar akhirat ya sudah akhirat saja jangan memikirkan dunia akhirnya banyak orang yang taat ibadah hidupnya malah merat marit hidupnya dalam keadaan miskin karena apa ya karena terjadi dikotomi pemisahan seolah-olah antara dunia dan akhirat itu terpisah ada dunia dan akhirat adalah satu kesatuan begitu pun dengan kesatria dan berahmana seolah-olah tentang spiritual tentang budi dan jalannya Dharma itu ya udah berahmana tugasnya itu sedangkan kesatria tugasnya mengurus negara lalu bagaimana kalau kesatria-kesatrianya tidak jujur tidak amanah serakah dan masih ada ambisi ya otomatis Brahmana turun untuk menjadi kesatria jadi tidak terpisah antara Brahmana dengan kesatria jangan menjadikan itu sebagai suatu dikotomi contoh lain misalnya kalau dilihat dari sejarahnya Abrahamik para agama-agama kan dari Abrahamik dari Timur Tengah seperti Nabi Musa, Isa, dan Muhammad itu kan agamanya Abrahamik dari Timur Tengah kalau kita melihat sejarah para Nabi saja tidak terpisah antara Brahmana dengan kesatria nah kalau kita melihat misalnya sejarah Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan berarti Brahmana orang yang menjalani kehidupannya untuk Dharma Islam itu bahasa Arab kalau bahasa Indonesia kan Dharma nah tapi kan prakteknya orang-orang yang sekarang mengaku Islam ya jauh dari Dharma nah yang sebenarnya yang dilakukan Nabi Muhammad kan Dharma dia melakukan Dharma atau penyerahan diri di dalam gua sendiri terpisah tapi kok pada akhirnya melihat dari ketidakadilan sosial dari ketidakadilan sistem yang dibangun oleh Abu Jahal sebagai pamannya sendiri dengan sistem republik akhirnya Nabi Muhammad melakukan tindakan-tindakan yang kesatria pindah dari Mekah ke Madinah Madinah itu zaman itu Yordania bukan di Arab sebetulnya di Yordan nah tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah seorang Brahma yang menjadi kesatria jadi tidak terpisah antara akhirat dan duniawi tidak terpisah antara spiritual dengan keduniaan karena selama kita hidup di dunia maka disebut kita benar-benar bertuhan apabila kita juga punya kepedulian dalam sosial dalam kemasyarakatan walaupun pada akhirnya praktek-praktek dalam agama itu sebetulnya bukan tentang ketuhanan tapi tentang sosial coba anda misalnya melakukan sholat ke masjid bukan bertemu Tuhan bertemu sama tetangga bertemu sama teman begitu pun ketika anda melakukan pacara kufuri kan bertemu dengan teman bertemu dengan tetangga bertemu dengan saudara ya pada dasarnya praktek agama itu adalah sosial lalu bagaimana dikatakan oh itu kan tugasnya Brahmana itu kan tugas kesatria gak bisa begitu tugas memang tugas kesatria dengan perang dengan kekacauan dunia itu memang tugas kesatria perang tapi tidak sedikit para kesatria ini karena selalu bersiasat perang akhirnya banyak yang tidak jujur banyak yang serakah dan masih ambisius maka disitulah turun Brahma untuk apa untuk menenangkan situasi Brahma itu tugasnya memang hanya Dharma kepada Tuhan tapi yang sebenarnya Dharma tidak dipengaruhi oleh kekacauan justru ketika Brahma turun dia akan menenangkan kekacauan yang terjadi yang tadinya para kesatria berantem para raja ini berantem turunlah Brahma untuk melerai untuk mendamaikan karena para Brahma ini tugasnya memang berserah diri tapi tidak disebut berserah diri kata saya juga kalau kita juga tidak ada hubungannya sosial karena kalau yang namanya Dharma kan hubungannya antara dirinya dengan Tuhannya lalu bagaimana hubungan tubuhnya dia kan tetap butuh makan butuh sosial maka jangan terada yang namanya dikotomi nah dikotomi itu sendiri adalah sebuah upaya politik agar terpisah antara Brahma dengan kesatria padahal pada masa-masa sejarah Nabi Muhammad itu seorang Brahma tapi pada akhirnya dia masuk dalam ranah politik bahkan pernah punya partai yang namanya Kispul Hudur pada usia 27 meskipun tidak berhasil hanya setelah usia 40 dia mendalami Dharma berserah diri total hanya pada Tuhan dan melihat kondisi ketidakadilan dalam sosial akhirnya Nabi Muhammad yang seorang Brahmana pun turun menjadi kesatria membantu masyarakat disitulah terjadi momen hijrah hijrah dan membentuk masyarakat Madinah Al-Munawarok itu kan sebuah politik itu kan apa yang dilakukan para kesatria Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa kan ke gunung Tursina untuk melakukan Dharma penyerahan diri pada Tuhan tapi ketika dia mendapatkan wahyu mendapatkan tuntunan dari Tuhan eh malah turun gunung dan menjadi kesatria yang menyelamatkan kaum Israel hijrah dari Mekah Mesir ke yang sekarang di Israel itu itu kan karena seorang Brahma turun menjadi kesatria apa itu boleh? boleh Brahma Nabi bisa turun menjadi kesatria Musa Isa bahkan kisah-kisah empu Tantular empu Gandring pada akhirnya Brahma Nabi turun karena apa keadaan negara yang kacau ini tidak bisa dipimpin oleh para kesatria pada akhirnya Brahma Nabi turun untuk menjadi pelerak apa pendamai dan penenam bahkan raja-raja di zaman dahulu seperti Siliwangi itu kan Brahma Nabi dia menjadi raja menjadi pemimpin sekaligus menjadi kesatria jadi seorang Brahmana bisa menjadi kesatria tapi kesatria belum tentu mampu menjadi Brahmana jadi jangan ada dikotomi karena dikotomi itu sendiri adalah upaya pemisahan supaya apa? supaya orang-orang serakah yang sekarang jadi penguras duit negara bisa antang tidak diawasi oleh para Brahmana karena para Brahmana orang-orang yang hidupnya totalitas untuk berserah diri pada Tuhan tidak dikatakan menyatu dengan alam menyatu dengan kuasanya Dharma dengan Tuhan kalau tidak ada kepedulian terhadap sosial nah bentuk kepedulian itu tidak bisa diomongkan kecuali punya kekuasaan sekarang misalnya dikritik pemerintah seperti misalnya mengusulkan supaya diperbolehkan orang untuk tidak beragama tapi kan jadi munculnya apa? ateis sama agnostik yang marah padahal yang dimaksud dengan ketuhanan yang maesat dalam poin pertama nomor satu bukan berarti anda menjadi agnostik atau ateis tapi tujuan daripada ketuhanan adalah bahwa Tuhan itu hanya bisa dicapai dengan budaya bukan dengan agama Pancasila nomor satu kan ketuhanan yang maesat bukan keagamaan nah disitulah Brahmana yang mampu berpikir jernih melihat sumber permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia ini masalah di bangsa Indonesia itu adalah agama asalnya kan tidak ada agama asalnya kan misalnya seperti Islam Islam itu kan artinya berserah diri dengan berserah diri orang bisa mampu menata dirinya sendiri bukan bukan malah jadi agama yang mengatur orang Islam tapi justru Islam yang mengatur orang bukan agama nah sekarang agamanya yang jadi Tuhan agama dulunya itu hanya jadi jalan yang menjempatani orang untuk beribadah pada Tuhan tapi sekarang agamanya yang dipertuhan nah ini jelas tidak bisa masalah-masalah seperti ini ditanggulangi oleh para kesatria tidak tetap Brahmana yang harus mengendalikan semua itu di zaman dulu yang namanya raja-raja itu Brahmana tapi dia menjadi raja menjadi kesatria Brahmana boleh bisa menjadi raja bisa menjadi kesatria tapi kesatria belum tentu menjadi Brahmana makanya jangan ada pemisahan atau dikotomi ini dikotomi itu sendiri adalah sebuah politik karena memang sistem republik tidak meminginkan sistem kerajaan sehingga dipisahkan tugas Brahmana tugas kesatria padahal pada zaman-jaman dulu juga para kesatria itu kan bergurunya kepada Brahmana para kesatria itu kan diberi arahan dan bimbingan oleh Brahmana berarti para kesatria itu harusnya hanya menduduki Perdana Menteri hanya sebagai pelaku yang memimpin itu harusnya Brahmana Indonesia pun akan damai Nusantara akan kembali kepada kejayaan leluhurnya kalau dipimpin oleh para Brahmana sedangkan kesatria pelaku saja nah sekarang kembali kok para kesatria yang memimpin negara bahkan sekarang bukan kesatria lagi marah para waisa para pedagang akhirnya Indonesia itu menjadi sebuah negara yang diperdagangkan karena dikuasai oleh para kapitalis ini kan kedudukannya aja tuh udah gak bener harusnya kan yang jadi raja itu adalah Brahmana kesatria pelaksana saja dan waisa para pedagang para kapitalis dan pengusaha itu tunduk di bawah kesatria sekarang kesatria seperti tentara atau misalnya polisi dan lain sebagainya bisa disogok sama waisa malah bisa dikendalikan oleh pengusaha ini kan udah kebalik nih tugasnya harusnya kan para kesatria di atas waisa di bawahnya ini sekarang yang ada di Indonesia ini 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 Republik investor yang berkuasa itu sekarang kapitalis pengusaha sampai undang-undang dibuat oleh para kapitalis gak ada karyawan semuanya kontrak siapa yang bikin ulang-ulang itu coba kalau bukan para kapitalis atau waisa ini kan berarti waisa udah mengendalikan kesatria udah ngaco ini sistem tatananennya harusnya kan di bawahnya waisa di atasnya kesatria dan di atasnya lagi Brahmana Brahmana bisa jadi kesatria tapi kesatria belum tentu jadi Brahmana nah pemisahan ini sama seperti kasta kasta bukan dibuat aturan kamu kasta sudra kamu Brahmana bukan ini terjadi sendiri karena sikap dan perilaku nah para pengusaha ini atau para waisa sudah mengendalikan para kesatria para pengusaha mengontrol para tentara kenapa karena uang jadi Indonesia itu nomor satu sekarang bukan lagi ketuhanan yang maesah tapi keuangan yang maha kuasa akhirnya hukum apapun bisa dibeli dengan uang coba kembali ke jati diri bangsa kita dan satu-satunya jalan untuk menuju ketuhanan hanya dengan jalan Dharma hanya dengan jalan berserah diri nah para Brahmana seharusnya turun menjadi kesatria dan kesatria pun harusnya dikendalikan oleh para Brahmana ini kesatria sekarang lepas kendali malah jadi pemimpin bangsa Indonesia harusnya sebuah bangsa dipimpinnya oleh bangsawan bukan negarawan kita kan sebuah bangsa bangsa Indonesia proklamasi pun proklamasi kemerdekaan bangsa sebuah bangsa dipimpinnya oleh bangsawan kemana itu bangsawan sedangkan kesatria itu tentara pemimpin pemimpin perang ya otomatis negara itu jadi perang terus kalau misalnya dipimpin oleh pemimpin perang ini harus dipimpin oleh Brahmana oleh para bangsawan karena ini negara Indonesia adalah sebuah bangsa seharusnya dipimpin oleh bangsawan dan sistemnya harusnya raja zaman dulu juga kerajaan Nusantara yang jadi raja itu Brahmana bukan kesatria jadi jangan lagi berpikir dan terkecoh oleh politik tentang dikotomi dikotomi itu sendiri adalah sebuah politik agar orang berpikir bahwa Brahmana nggak bisa jadi kesatria nggak bisa negara akan kacau kalau dipimpin oleh kesatria tetap negara yang benar itu harus dipimpin oleh Brahmana karena nomor satu Pancasila itu adalah ketuhanan ya ketuhanan ketuhanan itu jelas harus dipimpin oleh bangsawan bukan negarawan ataupun para kesatria jadi kita harus memahami bahwa dikotomi adalah upaya politik untuk memisahkan kepentingan negara dengan kepentingan ketuhanan seolah-olah Tuhan itu disinggirkan kepentingan negara itu politik ambisi nafsu dan lain sebagainya lagi juga orang ketika mencalonkan diri menjadi pejabat saya yakin tidak ada satupun tujuannya untuk memamurkan rakyat kebanyakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri kalaupun ada orang yang merekrut pejabat ini semakin banyak pejabat semakin banyak posisi semakin banyak kursi itu tujuannya semakin banyak yang korupsi supaya kebahagiaan orang yang ngotot itu yang nggak kebahagiaan korupsi ini bukan masalah tentang kebahagiaan atau tidaknya kedudukan ini tentang bagaimana kita memberikan solusi kepada rakyat sekarang banyak dibentuk departemen sekarang banyak dibentuk pemerintahan baru saya yakin tahun-tahun ke depan harga akan semakin naik karena tetap saja yang dikorbankan itu rakyat ini tidak akan selesai selama sistemnya republik bahkan terjadi dikotomi kebahagiaan antara brahmana dan kesatria padahal dalam sistem kebangsaan sebuah bangsa dipimpin oleh bangsawan bangsawan itu adalah brahmana bukan kesatria jadi brahmana bisa turun jadi kesatria kalau kesatria belum tentu bisa jadi brahmana Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang jujur itu saja yang bisa sampaikan hari ini tentang dikotomi semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya tapi jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi Sampu Rasun terima kasih terima kasih